Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang masih bingung pakai mixer ultra 8 hari ini kita akan bahas bagaimana cara setting atau tutorial setting mixer ultra 8 mixernya sudah ada di hadapan saya kemudian bagaimana cara setting grafik equalizer setting untuk masing-masing channel equalizer dan pola pengoperasiannya seperti apa di mixer ini yuk langsung aja kita bahas satu per satu untuk menyalakan mixernya teman-teman perlu sambungin kabel powernya ke sisi belakang sini kemudian nyalakan mixernya dengan menekan saklar ini ke posisi angka 1 0 itu mati 1 itu hidup kemudian sambungin juga dari output mixer ke speaker aktif atau power amplifier teman-teman ini saya pakai lubang XLR kalau amplifiernya memiliki lubang XLR kalau amplifiernya lubangnya akei teman-teman bisa gunakan lubang akei yang ini kalau mix power amplifiernya itu RCA teman-teman bisa gunakan lubang ini atau lubang ini tapi dengan kabel yang ujungnya RCA kemudian untuk mikrofonnya saya sambung di channel nomor 7 biar gak terlalu jauh ya kalau di channel 1 nanti terlalu jauh dengan grafik equalizer jadi saya pengen teman-teman lebih mudah untuk melihatnya jadi nanti settingan untuk mikrofonnya tinggal teman-teman ikutin aja dengan settingan channel ini oke sekarang kita posisikan volume channel terlebih dahulu jadi disini teman-teman dorong federnya sampai titik 0 atau titik unity kemudian nyalakan channelnya seperti ini kalau misalkan suaranya belum terlalu keras misalkan di titik 0 belum terlalu keras teman-teman masih boleh mengangkat fader ini sampai mentok pun boleh ya jadi gak ada masalah biasanya dari titik 0 kalau masih kurang untuk vokal utama ini saya tambahin segini kira-kira 2 atau 1 bar kemudian untuk volume master sama di titik 0 nya kemudian kalau masih kurang dirasa masih kurang teman-teman bisa angkat lagi untuk volume master nya sampai ke level yang teman-teman inginkan nanti teman-teman bisa pantau juga lampu indikator di VU meter nya ini test 1,2,3 dicoba test 1,2,3 test 1,2,3 nah segini biasanya level yang saya sukai tidak terlalu kencang juga tidak terlalu pelan sekarang kita masuk ke sisi atas untuk ngatur gain mikrofon test 1,2,3 dicoba test 1,2,3 dicoba test 1,2,3 titik normal nya dia di jam 10 tetapi ini kalau pakai mikrofon kondenser kalau pakai mikrofon dinamik biasanya perlu diangkat lebih jauh test 1,2,3 dicoba test 1,2,3 untungnya dia tidak terlalu tidak terlalu berdesis ya tidak terlalu hissing dan tidak terlalu noise jadi teman-teman angkat sampai level jam 3 pun masih oke dan sensitivitas nya menjadi sangat keras test 1,2, test 1,2 test 1,2 biasanya kalau saya mau main maksimal di jam 2 ini udah enak ya test 1,2,3 dicoba test 1,2 test 1,2,3 jadi antara jam 12 sampai dengan jam 2 teman-teman bisa setting untuk volume gain mikrofon di masing-masing channel test 1,2,3 kemudian bagaimana dengan cara meng-EQ nya mas cara meng-EQ nya sebetulnya kita mulai dengan flat dulu seperti ini semuanya flat yang ada di masing-masing channel karena dia memiliki grafik equalizer kita mainkan dulu grafik equalizer nya teman-teman untuk melakukan EQ patokannya adalah teman-teman harus memangkas frekuensi yang terlalu tajam dan untungnya di mixer ini karakter suaranya itu semi flat jadi ini gak di setting pun suaranya udah enak cuma kalau di setting ini menjadi lebih empuk lebih mantep kalau teman-teman main jor-joran atau main dikerasin jadi ini adalah grafik equalizer yang bisa saya buat yang menurut saya karakternya paling saya sukai di mixer ini saya buat seperti ini jadi untuk 6,3 ini saya potong 1 bar kemudian untuk 4 untuk 1K ini saya potong 1 bar 400 ini saya potong setengah bar 6,3 saya potong 1 bar potongannya pendek-pendek banget ya hampir tidak hampir tidak apa ya gak banyak berasa gitu ya karena karakternya udah enak udah empuk kemudian untuk 160 2,5 dan 16K ini saya biarkan di posisi 0 nya karena udah enak kalau di kencengin pun gak ada masalah tapi saya main di flat ini udah enak jadi nanti tergantung dari speaker teman-teman kalau belum ngangkat teman-teman bisa angkat 3 knob ini ya misalkan suara ceringnya atau suara treble nya masih kurang 16K ini teman-teman bisa angkat 1 bar tes tes sampai dengan ini angka 2 bar atau plus 6 ini masih oke kemudian untuk 2,5 ini kalau mau mengangkat range vokal tapi jangan terlalu banyak karena nanti akan tajam suaranya kira-kira 1 bar udah cukup kemudian kalau bassnya masih kurang teman-teman bisa angkat yang 160 k eh 160 hertz 1 bar aja gak usah banyak-banyak kemudian 63 ini jagain mixer biar tidak terlalu apa ya memforsir speaker biar gak sobek speakernya juga biar gak cepet putus sepulnya ini jagain jadi istilahnya bassnya biar empuk disini kemudian tribelnya biar gak tajam disini di 6,3 dipotong kemudian biar suara box dari speakernya itu tidak terlalu dominan tidak terlalu mengganggu 400 dipotong kemudian 1k ini juga dipotong agar suaranya tidak terlalu cempreng apalagi kalau teman-teman ada speaker corong ini dipotong 1 bar atau setengah bar oke settingannya cuman seperti ini dan teman-teman main EQ flat di masing-masing channelnya itu udah enak ya kemudian bagaimana dengan settingan EQ di masing-masing channel kalau EQ di graphic equalizer ini udah kita setting di channelnya ini harus disetting seperti apa ini biasanya sering banget ditanyain teman-teman bisa biarkan dia flat seperti ini kalau mikrofon teman-teman bagus hasilnya pasti bagus atau teman-teman pengen lebih maksimal lagi untuk suara mic boleh ini teman-teman bisa mainkan kajam ya enak ini tes oke klaritynya berasal disini di jam 1 kemudian mid jam 1 yang di jam 1 semuanya semuanya saya buat di jam 1 atau setengah 1 seperti ini untuk keluar mengeluarkan ya mengeluarkan karakter di masing-masing channel ini agar lebih menonjol apalagi kalau ini dipakai untuk channel vokal utama gitu ya misalkan untuk main musik live musik Ini saya buat Biasanya saya buat seperti ini Biar karakter vokal utamanya keluar banget 1, 2, 3 Awalku mengenalmu Tersita seluruh hatiku Oh ini efeknya nomor 110 Kita ubah jadi 25 Awalku mengenalmu Tersita seluruh hatiku Teman-teman juga bisa angkat lagi Ini untuk menambahkan krispinya Tak terasa waktu berlalu Kini kau telah jadi milikku Betapa bahagianya aku Saat kau ada di sisiku Oke seperti itu ya Udah enak ya Karakter mikrofonnya udah keluar banget Terus bagaimana kalau dipakai untuk nyetel musik Apakah grafik equalizer ini Masih relevan ya Masih relevan dan enak digunakan untuk musik Yuk langsung aja kita cobain Disini saya mau pakai flash disk dulu Nanti kalau mau nyobain bluetooth Bisa Kita cobain pakai bluetooth belakangan ya Kita cobain pakai flash disk dulu Biar lebih praktis Gampang Oke ini udah enak banget ya Karakter dari musiknya udah enak banget Teman-teman bisa atur EQ untuk Musik dari MP3 atau dari bluetooth Menggunakan dua knob hijau ini Busnya dapet Tribelnya juga dapet Terus kalau teman-teman pengen lebih maksimal Teman-teman bisa angkat ini Untuk Tribelnya Sedikit aja Untuk bassnya ini udah pas ya Settingan segini udah pas Kalau misalkan speaker teman-teman itu belum terlalu nendang Jangan dari equalizer Tapi dari sini ya Jadi settingan ini udah enak digunakan untuk musik Juga enak digunakan untuk Vokal Untuk mikrofon Kita coba lagu lain Yang lagu mungkin teman-teman lebih familiar Oke sekarang kita balikin lagi ke flat Enak gak Ini untuk lagu-lagu lokalannya Oke enak banget ya Bahasanya gelarnya dapet Tapi enak gitu Gak pecah Gancur Oke jadi settingannya seperti ini ya Untuk channel mic Kemudian graphic equalizer Kemudian untuk mp3 player Settingannya seperti ini Sekarang kita sambungin bluetooth ke mixer ini Untuk misalkan dari smart tv atau dari hp teman-teman Pertama-tama kita aktifkan dulu fungsi bluetooth di mixer ini Dengan menekan dan tahan selama 2 detik tombol ini Kalau dia sudah berkedip Seperti ini berarti bluetoothnya sudah aktif ya teman-teman Sekarang kita cari di hp Nama bluetoothnya adalah BT50 ya Bluetooth 5.0 Kita connect Wow bluetoothnya sudah 5.0 ya Mixer ini keren Oke bluetooth 5.0 sudah tersambung Kita bisa setel musik dari misalkan spotify atau yang lainnya Sekarang kita play lagunya dari hp Kemudian jangan lupa Dorong fader ini Oke udah masuk ya Secara bluetooth Dan bluetoothnya disini namanya BT5.0 Nanti teman-teman kalau misalkan pakai smart tv Cari di smart tv nya bluetooth ini 5.0 Dan teman-teman sudah bisa nyambungin mixer ini Ke smart tv teman-teman Kemudian teman-teman juga bisa memantau Status bluetoothnya disini ya teman-teman Ini kalau lagunya saya play Dia muter seperti ini Kalau saya stop Dia berhenti juga disini ya Jadi kalau ada suara masuk ke mixer ini Roda disc nya ini berputar Jadi cukup informatif ya mixernya Kemudian kalau sudah seperti ini Apakah kita perlu menekan tombol pantom yang di channel ini atau tidak Kalau teman-teman menggunakan mikrofon seperti ini Yang sudah bisa keluar suara tanpa pantom Ini gak usah ditekan ya Jangan ditekan Di masing-masing channel ini jangan ditekan Untuk mikrofon-mikrofon dynamic seperti ini Tidak perlu di pantom Kemudian teman-teman bisa menyalakan channel-channel yang perlu dinyalakan saja Misalkan settingan volumenya ini sudah fix Nah nanti teman-teman tinggal aktifkan Ini enaknya Jadi teman-teman gak perlu geser lagi Terus nanti ngepasin lagi untuk masing-masing settingan volumenya Tinggal dinyalakan saja Seperti ini Jadi enak banget ya Kemudian kalau dia on Lampunya berubah menjadi hijau Kalau dia off dia merah Jadi sangat informatif dan sangat mudah untuk dikenali Untuk settingan efeknya bagaimana mas Settingan efeknya biasanya Untuk karaoke Saya setting seperti ini Semua nanti yang warnanya orange Teman-teman bisa atur di jam 12 sampai jam 3 Nah ini tinggal contek saja ya Settingan mikrofon di nomor 7 ini Nanti tinggal teman-teman atur volume channelnya masing-masing Mana yang perlu dikencangin Mana yang gak terlalu perlu kencang Settingannya seperti ini Kemudian ini juga di jam 2 Ya yang warna orange ini Dan teman-teman tinggal mainkan efek masternya Test 1,2,3 Bian aku cipetah Test 1,2,3 Dicoba test 1,2 Terus Semongko Kemudian untuk efeknya Teman-teman putar Misalkan awal beli itu masih di Angka 1 ya Test 1,2 Test 1,2 Nah efeknya seperti itu Teman-teman putar Sampai ketemu angka 2,5 Dia akan berkedip berarti efek ini belum aktif ya Efek yang nomor 2,5 ini belum aktif Kalau kedip-kedip Untuk mengaktifkannya tekan Sekali Nah dia sudah aktif Test 1,2,3 Terus Semongko Seperti itu Semoga tim ini bermanfaat Buat teman-teman yang baru aja Makae mixer Recording Tech Ultra 8 Semoga teman-teman puas dengan mixer ini Dan bisa mengoptimalkan suaranya Ada grafik equalizer Ada channel equalizer Kemudian Fitur-fitur bluetooth MP3 player Dan lainnya Semuanya lengkap Seperti biasa Kalau tertarik Link pembelian Saya cantumkan di bawah video ini Video baru tayang Setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 8 malam Saya live streaming Setiap hari Sabtu Malam jam 9 Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan info Saya kirim video kali ini Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Krenyos